Mungkin kamu gak akan pernah menyangka, selama manusia ada di planet ini, teknologi untuk berkomunikasi itu berkembang semakin canggih. Mulai dari sinyal asap, merpati post, mesin cetak, telegraf, telpon, pager, handphone, sampai era komunikasi digital email, dan lainnya. Bahkan, sekarang kita hidup gak terpisahkan sama yang namanya instant message. Sekali klik, kamu udah bisa bertukar pesan lewat berbagai platform dalam jaringan internet. Gak hanya pesan suara aja nih, tapi sudah bisa face to face in real time. Canggih banget kan? Eits, tapi tau gak, perkembangan terbesar dalam komunikasi yang mengubah dunia hari ini terjadi pada tahun 1831 saat telegraf listrik ditemukan. Telegraf itu revolusioner lho, teknik elektro abad ke-19 yang mengubah komunikasi post analog papos dan burung merpati. Kamu gak percaya, si burung merpati itu udah lama banget jadi papos buat manusia. Orang-orang Yunani udah mempekerjakannya untuk menyirim hasil olimpiade dari kota ke kota sejak abad ke-8 sebelum masehi. Sementara jengis kan, pemimpin Mongol yang terkenal itu menggunakan merpati untuk membuat jaringan komunikasi di seluruh kerajaannya pada abad ke-12 masehi. Oke, back to telegraf lagi. Walaupun sekarang kita liatnya udah kuno, yang perlu kamu tau, era digital sekarang ini berhutang banyak ke telegraf dan sistem kode morse yang digunakannya. Kamu pasti nanya, kok bisa? Jadi, penemuan telegraf membuat dunia jauh lebih kecil. Ini membantu mengirim informasi kemanapun lebih cepat daripada kendaraan apapun. Dunia menjadi tak terbatas pada jalannya papos dan si burung merpati tadi. Thanks buat Pak Samuel F.P. Morse, si penemunya. Tapi sekali lagi, teknologi baru kembali mengubah peradaban dunia. Ada telepon jelang akhir abad ke-19. Teknologi transmisi suara hadir. Kita semua harus berterima kasih sama bapak-bapak ini. Mulai dari Alicia Gray, Antonio Meucci, sampai Pak Jenggot yang terkenal, Alexander Graham Bell. Tanpa mereka, kamu mungkin gak bisa denger suara pacar pas lagi LDR-an. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Tapi, yang namanya manusia ya, gak pernah ada puasnya. Ambisi untuk menghasilkan penemuan dan ciptaan teknologi untuk berkomunikasi dengan bentuk baru selalu dicari dan diciptakan. Telepon kuno itu canggih banget pada zamannya. Tapi gak muat buat ditaruh di kantong. Nah, barulah pada tahun 1949, pejer telepon pertama dipatenkan. Penemunya adalah Algros dan pejernya pertama kali digunakan di rumah sakit Yahudi, kota New York. Buat anak-anak milenial dan genzi yang belum tahu, pejer adalah alat penerima pesan singkat tanpa bisa membalas pesan itu secara langsung. Proses pengiraman pesan pun melalui orang ketiga atau operator, yang nantinya akan disampaikan kepada sang penerima pesan. Gak enak juga ya, kalau komunikasinya cuma satu arah gitu. Gak bisa balas-balasan pesan, apalagi ungkapin perasaan cinta secara langsung. Setelah pejer inilah, muncul mobile phone, yang biasa disebut dengan handphone atau telepon genggam. Martin Cooper, seorang insinyur Amerika yang dikreditkan sebagai penemu mobile phone pertama pada tahun 1973 saat bekerja di Motorola. Di dalam ponsel ada fitur SMS, short message service, yang memudahkan kita untuk saling bertukar pesan dengan cepat dan langsung. Ya, selama kamu punya pulsanya sih, tapi sejalan dengan pengetahuan dan inovasi yang gak akan pernah padam, dunia sekali lagi berubah. Semakin revolusioner pada era internet melanda dunia sejak pertengahan 1990-an. Komunikasi kita semua lantas berubah drastis dan semakin instan. Email, pesan instan, panggilan telepon voice over internet protocol atau VOIP, panggilan video interaktif dua arah, forum diskusi, hingga blog dan jejaring sosial. Dengan internet, komunikasi berkembang lebih dari sekedar saling kirim pesan. Orang bukan hanya saling bertemu dan bercakap menemukan suara mereka, tapi mengekspresikan diri dan suara hati melalui media sosial YouTube dan meme. Internet telah menghubungkan tapi juga mampu memisahkan kita. Inilah era Living It Digital World. Pertanyaannya, kira-kira ke depannya kita akan ada perkembangan apa lagi ya? Kebayang gak? Atau digitalisasi apa sih yang kamu harapkan untuk di masa depan? Yuk ikut Indonesia Digital Tribe buat share idemu. Terima kasih telah menonton!